Intro Untuk kali kedua puluhan umat Sikmed Dan Sumatera Utara kembali menggelar bakti sosial berupa bagi-bagi paket bantuan sembako secara gratis Yang dilakukan di lapangan Sekolah Nasional Kalsa Jalan Teguh Umar Medan Selain itu bantuan paket sembako juga diberikan kepada para masyarakat yang melintas di sepanjang jalanan kota Medan Wakil Ketua Perkumpulan Umat Sikmed dan Sindu Dihlon yang juga sebagai Ketua Panitia Acara Juga terlihat tampak ikut membagikan paket bantuan sembako yang terdiri atas satu goni karung beras di 5 kg Satu bungkus plastik minyak kemasan serta gula pasir Bantuan paket sembako ini memang ditujukan kepada para masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi Akibat terkena imbas penyebaran pandemi virus corona Apa pak kira-kira yang bisa diapakan? Ya lah, semoga sempat sembuh lah semuanya Terus ini pak, ini sembako diberikan kepada warga ini? Warga yang kurang mampu diberi sembako supaya bisa hidupnya berjalan lancar dan dengan baik Harapan kita ya, segera kembali ke persi jauh dulu lah, semua penyakit ini segera berlalu lah Ada berapa paket sembako nih pak yang dikasih ini? Kira-kira 450 ya, 450 hari ini Untuk dibagikan ke masyarakatnya? Ke masyarakat yang kurang mampu lah Semoga mereka bisa tercolong dengan dalam keadaan suasana yang kurang baik Dan ini hasil dari kumpulan? Ya, dari sumbangan dari masyarakat Kaum musik, kaum musik yang ada di Medan dan di Bitaran Oh, mantap Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!